Halo semua, terima kasih sudah bergabung. Ini adalah general reading untuk asmara keuangan sakitarius. Baiklah, mari kita mulai. Oke, sedang menunggu sesuatu, sedang bersabar dengan sesuatu, baiklah. Seseorang merasa pasangannya sedang tidak jujur, tampaknya seperti itu. Maka bisa jadi ini adalah seseorang yang sedang menunggu kejujuran pasangannya. Sebenarnya saling mencintai, namun tampaknya mungkin di sini bisa five versa, di sini bisa kamu, di sini bisa dia, kamu yang ada di posisi mana, silakan kamu nanti yang menyesuaikan sendiri di posisi mana. Saya membaca kartu ini sebagai seseorang yang sedang menunggu sebuah kejujuran dari pasangannya. Oke, tampaknya ada kabar burung, entah kenyataan, entah tidak, itu yang sedang dipertanyakan mengenai mungkin pasangannya ada kedekatan dengan orang lain di sini. Karena orang, karena di sini tampaknya kamu, atau ini mungkin dia, saya membacanya kamu saja. Kamu sebenarnya sangat mencintai pasangan kamu, tapi di sini tampak ada sedang terjadi konflik di antara kalian. ya, bukan, bukan, semoga bukan konflik yang besar. Saya akan melihat sejauh apa ketidakjujuran yang disembunyikan pasangan. Baiklah, tampaknya di sini pasangan mulai, ada tanda-tanda untuk mendua hati, itu yang saya baca di sini. Pasangan mencintai kamu, dia mencintai kamu, iya, dia mencintai kamu, tapi entah karena sebuah godaan di sini, dia kurang kuat, hatinya sedang tergoyahkan, sedang puber mungkin dengan kata lain seperti itu, atau sedang ada orang yang mendekati, atau seperti apa situasinya, tampaknya ada getaran-getaran lain yang datang di antara kalian. Namun saya tidak melihat perpisahan di sini. Entah mungkin belum terjadi, atau mungkin diputuskan, karena ini hanya masih sebatas getaran. Oke, dan ini adalah saya membacanya seorang suami. Seorang suami yang menantikan jawaban penjelasan dari istrinya, pasangannya, atau seorang istri, bisa juga yang sedang menunggu jawaban penjelasan dari pasangannya, suaminya. Semacam itu. Namun pada dasarnya dia, kamu di sini, saya membaca supaya kamu di sini, masih cukup mencintai, dan masih mungkin untuk kamu yang sudah menikah di sini, bertahan dalam hubungan ini. Night of Cup. Di sini adalah seseorang dengan cinta yang di bawah. Baiklah, ini adalah untuk kamu couple yang memang mungkin sudah lama berpacaran, sudah ada pertunangan, atau mungkin bahkan menikah di sini. So, tetap mempertahankan apa yang sudah dijanjikan, komitmen awal di antara kalian. Namun memang tampaknya mulai ada getaran-getaran yang bisa jadi cukup mengganggu di tengah hubungan kalian. Bisa jadi ini berasal dari sebuah, adalah sebuah situasi, entah ini mungkin hobi baru pasangan, bisa jadi. Situasi yang mengganggu di sini bisa jadi tidak hanya berupa seseorang, tapi bisa juga berupa mungkin sebuah situasi kegiatan, atau semacamnya. Atau pekerjaan yang terlalu sibuk sehingga mengabaikan pasangan, itu bisa jadi sebagai faktor pengganggu di sini. Jadi pasangan merasa diabaikan, merasa ditinggalkan, maka membutuhkan penjelasan. Selain mungkin memang ada getaran dari seseorang, yang tidak seharusnya ada di dekat kalian. Bisa jadi di sini orang baru, atau seperti apa, karena di sini seven of cups, maka bisa berarti juga tidak hanya satu orang, yang bisa jadi mungkin beberapa orang, mungkin pasangan kamu seorang yang famous, seseorang yang mudah disukai oleh banyak orang, atau seperti apa. Jadi tidak hanya dekat dengan seseorang, namun perlu memang diminta penjelasan, apakah seperti apa perasaan, atau apa yang terjadi dengan hubungan pasangan, pasangan, dan mereka-mereka tersebut. Jika di sini getaran ini, kenapa saya lebih merasa daripada seseorang, dengan getaran cinta, saya lebih merasa seseorang, yang mungkin dia mendekat, tapi belum tentu dengan pasangan kamu. Ya, tapi tentunya memang cukup mengganggu, saya rasa di sini. Baiklah, saya melihatnya di sini, sepertinya pasangan kamu juga cukup tegas, dalam arti bisa membatasi hubungan dia, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, yang kamu rasakan tersebut, yang membuat mungkin kamu tidak nyaman. Di sini saya melihatnya, tampaknya pasangan kamu akan membuat batasan, dengan orang, mereka-mereka yang membuat kamu tidak nyaman. Karena memang saya lihat di sini, ada sebuah ikatan yang kuat, dalam diri kalian berdua. So, seandainya memang ada gangguan, dalam hubungan kalian ini, saya melihatnya berarti, kalian berdua masih saling ingin coba, untuk mempertahankan hubungan yang ada. Terlebih ada kartu strength di sini. This is a good thought. Walaupun ada gangguan, ini adalah sebagai cobaan sesaat, sebagai tamu sesaat, mungkin semacam itu. Kamu juga tampaknya juga, seseorang yang tidak mudah untuk, tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Kamu di sini juga memang menunggu penjelasan, jika ada gangguan dalam hubungan kalian, demikian pun pasangan. Tampaknya akan, semoga dia pun akan dengan terbuka, mau memberikan penjelasan kepada kamu, apa yang terjadi antara dia dan yang lainnya. Ini seperti positive card, saya membacanya, dia akan membuat batasan yang cukup tegas. Sementara ini, entah bagaimana kelanjutannya, semoga ke depan akan semakin baik adanya. karena menghadapi ketaran ini, terus terang saya mengatakan bahwa tidak terlalu mudah, membutuhkan benar-benar prinsip, sehingga tidak jatuh ke dalam kodaan. itu yang saya becah di sini. Oke. Untuk masalah keuangan, baiklah, bisa jadi, di sini adalah rekan kerja, di sini adalah pimpinan. Yang mungkin, mau tidak mau, ada kedekatan di antara pasangan kamu dan orang tersebut. di sini ada queen of one, seseorang yang memiliki cukup pengaruh dalam kehidupan pasangan tersebut. Salah satu, walaupun tidak semua, yang mungkin ada gangguan dalam hubungan yang disebabkan oleh mungkin pimpinan atau rekan kerja. Namun di sini tampaknya bisa jadi orang yang cukup berpengaruh dan kuat. Ini jika saya membaca kelanjutan dari konflik yang terjadi di sana. Penyebab yang terjadi di sana. Sebuah situasi, sebuah kesibukan, mungkin dari pimpinan yang membuat juga bisa kalian, kamu merasa diabaikan. Jadi macam-macam pula di sini penyebabnya. Oke. Baiklah, untuk masalah keuangan di sini, tampaknya untuk kamu, di luar dari bacaan tadi, pure keuangan di sini. Mungkin kamu dalam menggapai apapun yang kamu inginkan, kenaikan jabatan, kenaikan salary, tampaknya kamu harus melalui sebuah perjuangan yang cukup keras di sini. Kamu harus melalui sesuatu yang boleh dibilang sedikit tidak mudah di sini. Mungkin kamu harus menambah kreativitas kamu, mungkin kamu harus memperluas jaringan kemitraan kamu, kamu harus memperbanyak promosi, mungkin kamu harus melewati beberapa batu sandungan, semacam itu. Itu yang saya baca di sini. kamu memiliki banyak rencana-rencana yang ingin kamu wujudkan, namun saya melihatnya tampaknya banyak kendala-kendala yang perlu kamu lewati sebelum kamu berhasil mencapai apa yang kamu inginkan, menjalankan rencana-rencana kamu tersebut. Oke, dan memang di sini kamu membutuhkan seseorang untuk menarik tangan kamu. Apa kata-kata lainnya ya? Untuk menolong kamu, untuk membantu memberikan solusi kamu, mungkin untuk kamu yang seorang karyawan resign membutuhkan pekerjaan baru, seseorang yang memberikan kamu referensi pekerjaan, menarik tangan kamu masuk ke dalam sebuah perusahaan, semacam itu. Ya, untuk Januari ini sepertinya kamu pasal gitarius, boleh dibilang akan bertemu dengan banyak tantangan dalam hal keuangan, sebelum kamu mendapatkan, melaksanakan apa yang kamu, mendapatkan yang kamu inginkan atau melaksanakan yang sedang kamu rencanakan. Oke, baiklah, ini yang saya baca untuk kamu, semoga bermanfaat, sampai di sini dulu, thank you for watching, see you. selamat menikmati. Terima kasih.